Intro Pernah gak sih kalian ngalamin Udah susah payah ngedit delik motion Pas mau diekspor eh malah keluar sendiri Atau kalian belum ngapa-ngapain Baru mau masuk nih ke delik motion Malah keluar sendiri Pasti rasanya kesel banget Gua paham kok perasaan kalian Tapi tenang aja Kali ini gua akan kasih kalian Cara ampuh untuk mengatasi elik motion Yang suka keluar sendiri Sehingga elik motion kalian bisa normal Dan video kalian bisa terekspor dengan lancar Oke gak usah banyak bacot Langsung aja ke videonya Pertama-tama Kita akan mengatasi terlebih dahulu Elik motion yang keluar sendiri Saat ngedit Kalau kalian pas mau masuk ke elik motion Atau pas lagi nambahin media Seperti foto atau musik Gak ada angin, gak ada hujan Tiba-tiba keluar sendiri Dari aplikasi elik motion Ini kenapa? Ini disebabkan mungkin hp kalian belum siap untuk menggunakan elik motion Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Menghapus cacai aplikasi Kalian hapus dulu Aplikasi latar belakang elik motion seperti ini Nah setelah itu Kita masuk ke dalam setelan telepon di hp kalian masing-masing Disini kalian scroll aja ke bawah dan cari yang namanya aplikasi terinstall Kalian klik aja Lalu kalian pilih elik motionnya Dan kalian pilih aja di bagian penyimpanan Disini ada dua pilihannya teman-teman Hapus data dan hapus cacai Kita pilih yang hapus cacai Dengan menghapus cacai maka kinerja elik motion akan menjadi maksimal Setelah itu Kita masuk ke dalam pembersih sampah di hp kalian masing-masing Dan bersihkan sampah yang ada Dengan seperti ini Maka elik motion kita akan menjadi normal dan tidak keluar sendiri saat mengedit Lalu kita akan mengatasi elik motion yang keluar sendiri saat ekspor Untuk mengatasi elik motion yang keluar saat ekspor Kita setting dulu elik motion ini sebelum menggunakannya Klik strip 3 di pojok kiri atas Lalu kita pilih di bagian tentang Dan kita maksimalkan ekspornya Klik titik 3 di pojok kanan atas Lalu pilih mengevaluasi kembali performa kodek video Tunggu sampai 100% Setelah udah 100% Kita klik titik 3 yang tadi Lalu pilih hasil evaluasi kodek video Disini tertulis Bahwa maksimal ekspor video di hp saya yaitu 1080p Pastinya setiap hp berbeda-beda ya teman-teman Dan agar tidak keluar sendiri saat ekspor Kalian harus menggunakan elik motion versi terbaru Ciri-ciri elik motion terbaru itu gimana? Nah, kalian bisa matikan data seluler kalian Jika elik motion kalian tidak error Berarti versi elik motion kalian itu terbaru Nah, setelah itu saya akan mencoba mengedit seperti biasa Setelah beberapa menit Editan saya pun jadi Biasanya Saat editan kalian udah selesai Dan mau diekspor Pasti di tengah jalan suka keluar sendiri kan? Itu kenapa? Coba deh Kalian cek dulu Beat musik dan efek yang kalian gunakan Barangkali efek dan beat musik yang kalian gunakan Itu terlalu banyak melebihi kemampuan hp kalian Disini bisa kalian lihat ya teman-teman Efek yang saya gunakan itu cuma sedikit Karena gue sadar hp gue itu kentang Untuk mengatasi keluar sendiri saat ekspor Kalian juga bisa menghapus efek coloring Kalian scroll aja ke bagian paling atas Lalu kalian akan nampak 3 layar atau beberapa layar ini ya teman-teman Ini namanya efek coloring Bertujuan untuk mempercantik warna Nah, kalian bisa hapus efek coloring ini Bisa hapus 1, 2, ataupun 3 Terserah kalian Dengan menghapus efek coloring Maka pengesporan akan berjalan lebih cepat dan lancar Perlu kalian perhatikan lagi ya teman-teman Sebelum kalian mengespor video Pastikan editan kalian itu lancar kalau digeser-geser Kalian bisa geser ke kanan, ke kiri Lalu rapatkan editan kalian dan renggangkan Geser-geser sampai lancar Semakin lancar editan kalian saat digeser-geser Maka semakin cepat pula proses ekspornya Lalu sebelum ekspor kalian setting dulu ya teman-teman Keluar sendiri saat mengekspor Disebabkan resolusi ekspor kalian itu ketinggian Ada dua settingan agar tidak keluar sendiri Yang pertama Resolusi ekspor Kalian atur di bawah Maksimal ekspor kalian saat evolusi kodek video di awal tadi HP saya maksimal ekspornya 1080p Oleh karena itu saya turunkan jadi 720p Sesuaikan dengan HP kalian ya teman-teman Lalu kualitas atur jadi 8 Mbps Jika settingan pertama masih keluar sendiri Kalian pakai settingan yang kedua Yaitu resolusi ekspor kalian atur 720p Frame rate berkurang dan kualitas 8 Mbps Lalu ekspor aja Terima kasih telah menonton!